Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tangkap jaringan pengedar polisi Sita 3,6 kg tembakau gorilla. Korupsi tagihan internet, kejari tanggerang tetapkan dua tersangka. Intro Anak nyata lolos anggota PPS, pegawai Satpo PP pukul anggota PPK. Intro Diduga melakukan korupsi di PT Telkom Akses, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menetapkan dua orang tersangka. Keduanya yakni Bastian, selaku manajer PT Telkom Akses dan Rendra, yang merupakan mantan pegawai PT Telkom Akses Regional. Peretapan dua orang sebagai tersangka setelah pihak Kejati Kota Tangerang melakukan gelar perkara dan menemukan barang bukti. Dua tersangka diduga melakukan tindakan korupsi dengan melakukan penagihan keuangan fiktif yang merugikan negara mencapai 1,9 miliar rupiah. Kedua tersangka juga langsung ditahan pihak Kejaksaan dan dititipkan ke lapas pemuda Tangerang selama 20 hari ke depan. Dugaan adanya korupsi yang dilakukan kedua tersangka berawal saat PT Telkom Akses menemukan adanya laporan keuangan fiktif yang tidak sebanding dari pemasangan internet pelanggan baru di wilayah Tangerang. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan tagihan fiktif berupa data pelanggan yang seharusnya tidak ditagi, namun ditagihkan yang dilakukan oleh Oknum yang bermain di Telkom Akses. Hasil penyidikan kami terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Telkom Akses di mana berawal dari adanya aduan bahwa di Telkom Akses ini telah dalam keuangan PT Telkom Akses yang merupakan anak dari BUMN Telkom Indonesia mengalami fraud tagihan pelanggan. Nah, setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, dari laporan keuangan ditemukan bahwasannya ada tagihan fiktif berupa data pelanggan yang seharusnya tidak ditagihkan, tetapi ditagihkan yang mana hal ini bisa terjadi akibat adanya oknum-oknum yang bermain di dalam Telkom Akses. Atas penyidikan yang kita setelah lakukan kurang lebih selama 6 bulan ya, kurang lebih, pada akhirnya pada hari ini kami inisial AB dan RS yang merupakan mantan karyawan di Telkom Akses. Hingga saat ini pihak kejaksaan masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang tipikor dengan ancaman di atas 4 tahun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang. Karena berusaha menghindari sepeda motor, truk pengangkut gas LPG terguling di Jalan Letnan Sutopo, Kecamatan Serpong, Tanggerang Selatan. Akibatnya tabung gas LPG berhamburan ke jalan. Kejumlah petugas keamanan dibantu warga berusaha memindahkan tabung gas yang berhamburan di tengah jalan karena sempat menyebabkan kemacetan. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat truk yang melaju dari arah Ciputat menuju Serpong ini berusaha menghindari sepeda motor yang berjalan santai di tengah jalan dan seketika langsung membanting setir hingga membuat truk tersebut terguling. Beruntung, pengendara sepeda motor dan sopir truk hanya mengalami luka. Banting setir, mungkin pasang banting setir, mau kekirin malah setirnya, malah kayak gini banget lah, gak bisa dipalikin. Gak bisa terkontrol ya. Tadi sempat, apa, berarti ngindarin motor yang di depan, sopir menghindar, terus akhirnya terguling tadi. Nabrak atrotor atau gimana tadi, Bang? Enggak, enggak. Oh, enggak. Satu unit mobil direk dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi truk yang terguling, sementara kasus kecelakaan ini pun ditangani saat lantas pores Tanggerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabuni Natar melaporkan dari Tanggerang Selatan. Memanfaatkan situasi yang sedang sepi, seorang pria nekat mencuri enam tabung gas di salah satu warung milik warga di Kampung Pakupatan Prisma, Kelurahan Penajangan, Kota Serang. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku hanya beraksi seorang diri dan mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Seolah sudah mengenal lokasi, pelaku langsung masuk ke dalam warung dan mengambil empat tabung gas LPG ukuran 3 kg. Kurang puas, tidak lama berselang pelaku kembali untuk mengambil dua tabung. Saat kejadian, pemilik warung sedang pulang ke rumah untuk mengambil makan siang. Namun kebiasaan warga di saat siang hari inilah, diduga sudah diketahui oleh pelaku sehingga melakukan pencurian pada siang bolong. Akibat kejadian tersebut, pelaku mengalami kerugian sekitar 600 ribu rupiah. Selain itu, pelaku juga tidak bisa berjualan gas ukuran 3 kg karena pelaku mengambil semua tabung. Yang pertama empat, yang balik lagi dua, dua puteran itu. Oh, di sini sepi apa gimana? Orang ini baru ke sini, ini lewat sini, paling lewat sana. Dia bulat kembali ke Jawa? Iya, bulat kembali. Jadi ini masuk ke sana. Dia ngambil pertama empat ke sana. Kembali lagi karena merasa masih belum kembali, ambil nasi itu agak lama-lama. Enggak sih, cuma karena anaknya ngeyel, cuma dikasih makan dari situ. Sebenarnya ya, gitu. Tabung diangkut enam itu? Tabung diangkut enam. Dua kali, dua. Jadi ibu sekarang nggak bisa dagang gas lagi? Ya nggak bisa, orang nggak ada tabungnya. Harus tidur. Pemilik warung berharap polisi bisa bertindak dan menangkap pelaku karena kejadian ini sudah terjadi kedua kalinya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.